P.T. Waskita Karya Perseru TBK memastikan peresmian ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Bocimi Seksi 2 Cigombong-Cibada akan dilakukan pada triwulan ketiga tahun 2023. Jalan tol sepanjang 11,90 km yang menyerap dana penyertaan modal negara tahun 2021 kini dapat memangkas waktu tempuh 2 jam 30 menit perjalanan dari Jakarta menuju Sukabumi. Semoga waktu tempuh yang singkat ini dapat membuat mobilisasi masyarakat sekitar menjadi lebih mudah dan cepat. Sebelum hadirnya tol ini, masyarakat menempuh waktu 5 jam. Harus melewati jalur kemacetan seperti Cicuruk, Parungkuda, dan Cibadak, kata SVP Corporate Sekretari Waskita Karya Ermi Puspa Yunita dalam keterangannya Jumat 28 Juli 2023. Sebelumnya, ruas tol Bogor-Cimi Seksi 1 Ciawi-Cigombong sepanjang 15,35 km telah beroperasi sejak bulan Desember 2018 lalu. Seksi 2 Cigombong, Cibadak sudah difungsionalkan sejak arus mudik Lebaran 15 April 2023 sampai dengan 1 Mei 2023 dan mencatatkan peningkatan lalu lintas harian rata-rata atau LHR sebesar 66,20 persen dibandingkan periode mudik tahun 2022 yaitu dengan rata-rata sekitar 38.716 kendaraan yang melintas. Tol Bogor-Cimi juga diharapkan dapat memperlancar aktivitas industri dalam penyaluran logistik. Selain itu, meningkatkan potensi wisata yang terdapat di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Kehadiran tol Bogor-Cimi juga memberikan dukungan terhadap konektivitas menuju banyak pariwisata di daerah Jawa Barat seperti Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, Geopark, Ciletuh, hingga Gunung Gede, lanjut Ermi. Diketahui sebelumnya, Badan Usaha Jalan Tol atau BUJTPT Transjabar Tol sebagai pengelola ruas Tol Bogor-Cimi telah melakukan uji laik fungsi ULF dan uji layak operasi ULO yang dilakukan secara penuh. Kegiatan ULF dan ULO tersebut meliputi uji spesifikasi terhadap teknis persyaratan dan perlengkapan jalan serta aspek keselamatan guna memenuhi standar yang telah ditetapkan untuk menunjang keamanan, keselamatan serta kenyamanan untuk para pengguna jalan. Waskita terus berkomitmen dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam menghadirkan karya-karya yang berkualitas baik serta aman dan nyaman tutup Ermi. Nah, itulah informasi terkini Tol Bogor-Cimi yang akan segera beroperasi. Ikuti terus update terbaru informasi jalan tol hanya di channel Tolku. Sampai jumpa di informasi tol lainnya, jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Tolku ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.